Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya di video kali ini Gue akan kasih settingan lagi Yang ajaib pokoknya Untuk kalian semua Karena HP kalian juga berbeda-beda Speknya makanya disini gue kasih settingan lagi Yang cocok untuk HP kalian Settingan ini bisa kalian Mainkan di versi PSP mana aja Nah contohnya disini Gue memakai versi yang terbaru 1.15.4 Dan juga ini untuk semua game PSP Kecuali game bola Game PSP Tentunya itu berbeda lagi settingannya Sudah saya sediakan di video saya Sebelumnya cuy Nah saya akan tunjukkan beberapa game Yang memakai settingan ini teman-teman Seperti ini cuy Nah guys Bisa kalian lihat sendiri settingan ini Game Good of Far Ghost of Separta ya teman-teman Disini lancar banget ya cuy Dengan menggunakan HP Yang kentang ya teman-teman Disini juga fpsnya bisa dikatakan Stabil ya Pergerakannya halus juga cuy Nah kalau di game Mi Tech Club ini Untuk gambarnya lebih Jadi teman-teman lebih jernih suara juga Dan terbukti lancar ya teman-teman Dan fpsnya lembut cuy Ya pergerakannya smooth gitu Itu tidak ya tidak kaku ya Sudah mantap sekali teman-teman Nah untuk cara settingnya Bisa kalian pilih satu per satu Atau per game dari PSP nya Misalkan disini saya akan Setting di game Mi Tech Club teman-teman Nah bisa kalian caranya itu Tinggal klik dan tahan Icon game Mi Tech Club nya seperti ini Nah lalu kalian klik saja Create game config ya Yang ini di bawah play Lalu kalian setting Di menu game setting sini ya Dan kalian tinggal langsung Ikuti tutorial yang akan saya bagikan Di video ini semuanya Nah dan langkah yang kedua Biasa juga ya Yang sering kita lakukan Atau kita pakai Melalui aplikasi PSP nya Nah kalau kita setting Melalui aplikasi PSP nya Nanti game yang tidak terconfig Akan tersetting Dengan settingan Yang kita buat Di aplikasi PSP nya cuy Kita akan pilih Salah satu saja ya Kita ke cara Setting di aplikasi PSP nya Seperti ini ya Nah guys perhatikan Sampai habisnya videonya Supaya tidak ada yang terlewat Dan tidak ada kesalahan Di settingan nya Supaya hasilnya juga Puan maksimal ya Lancar dia Kita langsung Mulai saja Di menu grafik Seperti biasa saja Kalian pilih yang OpenGL di bagian back-end nya Yang rangering resolution Pilih 2x PSP Dan untuk yang ketiga ini Kalian jangan centang Di bagian software rendering Nah untuk display Resolution nya Kalian pilih native Untuk full screen nya Centang ya Display light dan effect itu Kalian pastikan Tercentang stretching Stretching ya Stretch ini Dan ignore Kamera not web centering Biar kalian kosongkan ya Karena akan Mengecil gitu layarnya Oke Kita klik back lagi Nah ini untuk frame skipping Di settingan kali ini Kalian ubah ke tiga ya Jangan ubah yang ke lain Dan untuk frame skipping Kalian pilih Nomor of frames Ya auto frame skip Kalian centang Alternative speed yang pertama ini Kalian ubah ke Yang paling banyak 1000% Kalian klik OK Begitupun yang kedua ya Alternative speed yang kedua Oke Nah Untuk skip buffer effect Kalian kosongkan ya Ini bisa menyebabkan Black screen Atau like Ya pokoknya Banyak masalah ya Skip GPU read back Kalau ini kalian centang ya Nah ini untuk speed up nya Lazy texture Kalian centang Supply nya Kalian ubah ke medium Ya teman-teman Kalian bisa ingat-ingat ya Nah untuk buffer graphics ya Kalau di no buffer ini Tidak work Untuk settingan ini Makanya kalian pilih up to 2 saja Yang ketiga ini centang ya Ketiganya Seperti ini cuy Kalian ke bawah lagi Upscale tipenya itu XBRZ Kalian ubah yang paling bawah ya Hybrid plus B2B cuy Nah seperti ini Nah untuk askel level ini Kalian ubah Jangan ubah ke 2 kali atau 3 kali ya Nah ada pertarangannya Nanti ini bisa menyebabkan delay ya Makanya kalian off kan saja ya Mungkin kalau kalian masih delay Kalian mungkin mengaktifkan Di bagian up scale level ini Makanya kalian off kan cuy Deforsterize Kalian kosongkan Anosotrophic Kalian pilih 16 kali ya Sesuai setelah pabrik Textile filtering Kalian yang tadinya auto Ubah ke linear cuy Nah untuk ke bawahnya Di menu graphics ini Lower resolution Pilih ke balance ya teman-teman Di menu controls Ini yang kalian ubah juga Button opacity Ya kalian bisa ubah ke 70% Seperti ini Kalau sudah kalian pilih ok Auto hide button after delay Kalian pilih 5 Supaya tidak delay Saat kalian Memencet control atau tombol game nya Low haptic feedback vibration ini Nanti kalau kalian klik Tombolnya akan bergetar cuy Makanya kalian jangan centang ya Karena kalau bergetar itu agak Kurang nyaman ya Button style nya Pilih yang paling bawah Supaya tidak Membesar bank kecil itu Ketika kita Klik tombol di game nya Kalian ubah ke 7 saja Global volume sama Reverse volume nya Pastikan juga Untuk networking Kalian melewati Nah di bagian tools ini Kalian ke menu developer tools Nah pastikan di sini Di bagian save new texture Dan refresh Dan refresh texture Kalian centang keduanya Seperti ini ya Sistem di bagian menu system ini Yang kalian ubah Dan kalian samakan luka ya Lihat-lihat di atasnya Ya samakan kalian ingat-ingat Nah di bagian fast memory ini Kalian centang Nah yo timing metode Kalian ubah ke fast juga ya Yang paling atas ini Pastikan ignore bad memory access Kalian centang juga Dan juga di bagian Teng Amelotit PSP Kalian ubah saja Ke 75 ya teman-teman Oke Nah Kalau misalkan kalian Memakai settingan ini Itu black screen Yang tulisannya seperti ini Nah Kalian Wajib Atau cara atasnya itu Kalian tinggal Di sini Di bagian Amelotit PSP Kalian nolkan saja Seperti ini cuy Maka tidak akan Black screen ya Tapi untuk settingan ini Kalian ubah lagi ya Ke 75 Seperti ini Seperti yang tadi Kalau tidak black screen ya Oke Seperti ini Dan ke bawahnya Kalian Perhatikan ya Sama kan Anda balcit centang Untuk PSP model Pilih 2000 Per 3000 ya Nah Kalau misalkan settingan ini Work di HP kalian Dan kalian misalkan Yang baik hati Misalkan Mau menyumbang donasi Melalui Super Thanks Karena ada menu baru Yaitu Super Thanks Di bawah video ini Ada Super Thanks Bisa kalian donasiakan Berapapun Sekelasnya Sekelasnya Dan tidak juga Gak apa-apa ya Dan Kalau kalian tidak Yang mau menyumbang Pun itu Saya sudah bahagia Kalau game kalian itu Sudah tidak legial Dan kalau ada yang Menanyakan settingan Untuk game God of War Science of Olympus Nah ini settingannya Ya teman-teman Bisa kalian coba Dan memang sudah terbukti Work di HP saya Yang HP nya RAM nya hanya 2GB An saja ya Nah bisa kalian cek RAM nya itu HP Samsung A10s Yaitu RAM nya 2GB 3GB saja Dan terbukti Lancar banget sih Untuk game-game Berat di PSP ya Oke Bisa kalian request juga Di bawah game Apalagi akan gue setting Ya Mudah-mudahan Saya akan ada waktu Dan mau menyetting Untuk game yang kalian request Oke Terima kasih ya Untuk support nya Oke Terima kasih Sampai jumpa di video Sahabat selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video